Strategi marketing untuk suatu produk UMKM di tengah pandemi seperti ini Di slide yang satunya itu kan juga ada ya Misalnya produk-produk yang laris ya di tengah pandemi ini Yang paling tinggi itu kan kuota internet ya Yang paling tinggi itu kuota internet Yang paling diminati ya karena setiap kegiatan Hampir setiap kegiatan sekarang menggunakan internet Saya yang dulu komunikasi dengan mahasiswa misalnya bimbing atau apa Langsung secara lisan pada akhirnya ya melalui WA gitu ya Yang dulunya tanpa kuota internet sekarang tanpa kuota internet Nah seperti penlat ini dulunya membutuhkan ruangan Butuhkan LCD dan lain-lainnya tapi sekarang membutuhkan internet Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sekarang membutuhkan kuota internet Nah ada juga produk semacam masker, hand sanitizer itu ya Atau produk-produk minuman herbal itu kan sekarang sedang laris ya Nah mungkin teman-teman bisa menyumbangkan pengetahuannya dalam pembuatan masker Masker yang apa Yang bagus gitu ya Seperti ini ya Sehari ini itu kan punya usaha masker ya Bener gak? Katanya kok punya usaha masker Nah itu kan masker jadi fashion ya Masker sudah jadi fashion Nah mungkin teman-teman punya bakat Apa gitu ya Menyumbangkan kisah bakat menjahit Buat masker Apa ya Masker Masker yang Yang inovatif gitu Masker yang dipakai Itu Tidak Tidak membuat sesak Tidak membuat sesak Itu bagaimana halnya Jadi Pedagang pasar yang Pedagang pasar kan ini ya Banyak berita-berita itu Pedagang pasar kan mengerukkan Masker itu Ini malah membuat Ribet sesak Tempatnya Seperti itu ya Pakai masker Akhirnya ya mereka Melepas masker Karena Itu tadi ya Mungkin Ya saya yang kurang tahu juga Teknologi membuat masker yang Tidak sesak dipakai Selama berjam-jam itu Bagaimana Nah Terobosan atau inovasi-inovasi yang Sangat bermanfaat itu Penting sekali ya Nanti teman-teman bisa Bisa munculkan Di program Kewirausahaan ini Begitu Kemudian program Proyek di desa Nah teman-teman bisa Membantu Pemerintah desa Pemerintah desa punya Program apa Teman-teman bantu Itu juga tidak apa-apa Di desa itu ada Istilahnya Rencana pembangunan Jangka menengah desa Atau RPGM Des Itu rencana Lima tahunan itu Sebenarnya ya Atau ada rencana Tahunan itu Istilahnya rencana kerja Pemerintah desa Itu pemerintah punya Rencana Kerja juga Setiap tahun Atau kemarin Karena pandemi ini Ada refocusing Dan realokasi Anggaran ya Jadi ada Kegiatan-kegiatan Tertentu Yang Dibuat oleh Pemerintah desa Yang mungkin Bisa teman-teman Bantu Pemerintah desa Misalnya kayak gini ya Teman-teman Di daerah saya itu Ada Pemeriksaan Suhu badan Itu ya Suhu badan itu kan Diperiksa Bagi warga yang keluar masuk Kawasan Perumahan Perumahan tertentu Sini ya Boleh Itu dikoordinil oleh RW Tetapi ya Mungkin saja Karena keterbatasan SDM Akhirnya ya Hanya beberapa kali saja Dilaksanakan Pemeriksaan dengan termogan itu SDM Keberadaan teman-teman itu juga Dibutuhkan Biasanya dibutuhkan Bagi Pemerintah desa Untuk menyukseskan Ya program Di tengah Pandemi COVID ini Jadi Itu pentingnya juga Teman-teman Koordinasi dengan desa Apa yang mungkin Bisa dibantu Apa Untuk Menyukseskan Programnya Desa tersebut Seperti itu Itu akan mungkin Lebih terasa ya Manfaatnya juga Bagi Masyarakat Desa Berikutnya Program mengajar Desa Nah ini Ini juga ahlinya ya Teman-teman ini ahlinya Ini ya Program mengajar Di desa Nah nanti Ya Mungkin kalau Menjadi program utama Ya silahkan Tidak apa-apa Terus kemudian Kalau ini jadi program Pendukung Dari program Program Eh dari program Kewerausahaan juga Silahkan Tapi Satu desa Satu program Dan program itu Program yang diutamakan Itu ya Itu Program mengajar desa Edukasi pada masyarakat Tentang teknologi kesehatan Bapak seselingkungan Dan blablabla Teman-teman bisa baca Sendiri Berikutnya Teman-teman juga harus Semikirkan Untuk Laporan Ini nanti Teman-teman bisa Baca sendiri ya Nanti kita optimalkan Dengan diskusi saja Berikutnya Ini sistematika Proposal Saya yakin Teman-teman juga Sudah Membaca Berikutnya Sistematika Laporan Dan Berikutnya Seminar hasil KKN Nah nanti ada seminar Nanti kita tetap komunikasi Bagaimana bentuk seminarnya Kalau dulu itu kumpul Di kecamatan Terus Perwakilan Perwakilan Kelompok presentasi Di hadapan Dosen DPL Di hadapan Pak Cama Di hadapan Dari pihak LPPM Seperti itu Nah kalau Nanti sekarang Ya Kalau tahun ini Pasti berbeda Nanti kita Komunikasi juga ya Terkait seminar Hasil KKN ini Berikutnya Nah ini hadiahnya ya Hadiah Hadiah yang tadi Saya sampaikan Ya mudah-mudahan Kelompok ini nanti dapat Hadiah Hadiahnya bisa Dibagi bersama Lumayan Untuk nambah-nambah Kota Internet Dengan ya Lumayan Teman-teman Nanti juga Apa Ya semakin Ini ya Mungkin Ini nanti Ketika teman-teman Hadiah Menginspirasi Untuk membuat Apa Vlog Membuat vlog Atau jadi youtuber Ya mungkin saja ya Ada yang jadi youtuber Ini nanti Kurang lebih seperti ini ya Kegiatan KKN Didokumentasikan Kedalam bentuk video Yang menarik Dengan durasi Lebih dari 3 menit Dan diunggah Ke channel Atau akun resmi Nah nanti teman-teman Juga bisa Melihat di Saya share ya Nanti coba Saya share Link Dari mahasiswa Yang KKN Sebelumnya Bagaimana Video-video Yang sudah Mereka buat Nah itu teman-teman Bisa Bisa melihat juga Sebagai referensi Ya harapannya teman-teman Bisa membuat video yang Lebih baik Lagi Karena sudah ada Ininya ya Sudah ada contohnya Mungkin bisa memperbaiki Kelemahan-kelemahan Dari video-video Sebelumnya Nah Nah itu saja Materinya Kita optimalkan Untuk diskusi Saja ya Mungkin ada yang ingin Ditanyakan Atau didiskusikan Ini ada yang izin Pulang kemana Dari mana Dari mana kok Terus pulang Kita pasang izin pulang Halo Halo Ada yang ingin Didiskusikan Ditanyakan Terkait KKN Nanti Seperti apa Atau mungkin Ada yang Punya ide Ditempatkan Di desa Mana Karena Ada potensi Apa Permasalahan Apa Mungkin di desanya Ada Apa ya Ada masalah Yang perlu Diselesaikan Bersama-sama Bagaimana Bagaimana teman-teman Atau sudah jelas Semua ini Siap cukup jelas Pak Pak Tapi izin bertanya Pak Tentang Tentang Sempat ada Edaran Kalau misalnya Bisa dilakukan Dengan donor Darah Itu bagaimana Pak Itu masuk program Kemanusiaan Atau bagaimana Pak Terima kasih Pada intinya Teman-teman kan Kalau ini ya Kalau Saya berbicara Dari pengalaman Saya saja ya Sebagai DPL Dulu-dulu Itu juga Sama Artinya Ada program Yang diprioritaskan Misalnya KKN Kewirsaan Dulu juga Seperti itu Tetapi isinya pun Juga tidak Hanya Memberikan Edukasi Atau memberikan Apa ya Pelatihan Kepada Warga Untuk membuat Produk tertentu Atau Membuat Kemasan produk Tertentu Tapi juga Ada kegiatan-kegiatan Yang lain Misalnya Memberikan Bimbel Terus kemudian Membantu Posyandu Dan lain-lain Seperti itu Jadi kalau misalnya Teman-teman nanti Milih program Kewirausahaan Fokus utamanya Program Kewirausahaan Sebisa mungkin Teman-teman Mendesain Program Kewirausahaan Kewirausahaan Itu sebaik Sebaik mungkin Dan mungkin ada Beberapa kegiatan Yang kewirausahaan Tetapi ada program Pendukung Karena di desa tersebut Itu Misalnya Butuh Apa Tadi itu Program Kemanusiaan Itu tadi ya Monggo Tidak apa-apa Tetapi itu Tidak Mewarnai Semuanya Jadi yang Yang diutamakan Satu program Saja Tetapi Kegiatan Dari program Yang lain Itu tidak Apa-apa Jika memang Dibutuhkan Oleh desa Dan teman-teman Mampu Membantu Itu Tidak apa-apa Dilakukan Jangan sampai Karena Bukan Masuk pada Program Atau kegiatan Itu teman-teman Menolak Waduh Pak Ini Tidak Masuk Program Saya Itu Malah Juga Kurang Pas Kurang Pasung Desa Butuh Itu Misalnya Nah Gitu Ya Paham Jadi Kalau Terlalu Terpaku Sama Program A Ini Itu Nanti Niatnya Kita Membantu Desa Nah Kalau Kita Sudah Tahu Masalah Dari Desa Tersebut Tapi Kita Malah Tidak Membantu Karena Dengan Alasan Misalnya Proposalnya Sudah Seperti Ini Nah Ini Juga Repot Niatnya Kan Bantu Niatnya Seperti Itu Tetapi Diusahkan Kegiatannya Juga Apa Namanya Ada Ininya Ya Pengutamaannya Pengutamannya Untuk Kegiatan Kegiatan Misalnya Itu Tadi Kalau Program Perusahaan Itu Perlu Diutamakan Kalau Berubah Perubahannya Bagaimana Kalau Bisa Hanya Dilakukan Dalam Waktu Yang Mungkin Sehari Atau Dua Hari Tapi Intinya Kegiatannya Itu Mewarnai Mewarnai KKN Teman-teman Selama Satu Bulan Kalau Misalnya Program Yang Dipilih Adalah Program Kewerahusahaan Misalnya Itu Oh Oh Ya Baik Terima kasih Banyak Pak Ya Penjelasannya Ada Lagi Ini Kan Ini Kalau Dulu Yang Dibicarakan Penginapan Kalau Sekarang Tidak Ada Pembicaraan Penginapan Lagi Gimana Mungkin Ada Kalau Bantuan Kota Internet Tidak Tidak Ada Ya Untuk Kakak Nih Saya Mau Tanya Pak Ya Gimana Mengenai Program Proyek Di Desa Itu Kalau Di Desanya Ternyata Sudah Daka Program Jaminan Sosial Kepada Masyarakat Lalu Apakah Kita Bisa Membuat Program Lagi Atau Kita Hanya Mengacu Pada Yang Ada Di Desa Tersebut Pak Terima Kasih Pak Maksudnya Ini Ya Teman Teman Mau Membuat Ini Kegiatan Bantuan Sosial Iya Seperti Itu Pak Hanya Ikut Di Desa Aja Atau Kita Bisa Melakukan Kegiatan Yang Lainnya Sebenarnya Ini Pada Intinya Tadi Menyesuaikan Kondisi Di Desa Tersebut Kalau Misalnya Programnya Itu Sudah Selesai Namun Karena Dampaknya Itu Sangat Terasa Untuk Kelompok-kelompok Masyarakat Tertentu Dan Masyarakat Tersebut Belum Apa Istilahnya Belum Pulih Dari Dampak Tersebut Teman-teman Misalnya Pengen Bantu Tidak Apa-apa Dengan Koordinasi Dengan Pemerintah Desa Apakah Mungkin Kita Memberikan Gantuan Tapi Kalau Menurut Saya Menurut Saya Menurut Saya Pribadi Untuk Program Yang Semacam Itu Desa Sepertinya Kan Mau-mau Saja Marganya Dikasih Bantuan Sosial Tidak Mungkin Menolak Tapi Sebelum Menawarkan Hal Yang Semacam Itu Ini Kan Juga Kaitannya Dengan Ini Dengan Patungannya Teman-teman Mestinya Kaitannya Dengan Patungannya Teman-teman Juga Nah Harapannya Itu Nanti Ya Tidak Apa-apa Pada intinya Tidak apa-apa Itu dilakukan Tetapi Itu perlu Dikoordinasikan Lebih lanjut Dengan Pemerintah Desa Dan Kalau Bisa Menurut Saya Menurut Saya Itu Jadi Alternatif Yang Kesekian Untuk Bantuan Sosial Seperti itu Tapi pada Intinya Tidak Apa-apa Cuma Mungkin Ada Kegiatan Kegiatan Dengan Bentuk-bentuk Yang lain Yang juga Dibutuhkan Nah Ya Tergantung Tergantung Nanti Teman-teman Milik Program Program Apa Juga Tapi Pada Intinya Tidak Apa-apa Pada Intinya Cuma Perlu Dikoordinasikan Lebih Lanjut Dengan Pemerintah Desa Khawatirnya Pemerintah Desa Sudah Punya Apa Dan Apa ya Sudah Mengalokasikan Dana yang Cukup Besar Ke situ Juga Dan Sudah Ada Bantuan Yang Cukup Memadai Nah Itu Mungkin Saja Terjadi Yang Penting Itu Biasanya Pendataan Malahan Data Desa Itu Kadang Juga Kurang Akurat Jadi Pendataan Itu Biasanya Yang Urgen Dalam Pemerintahan Itu Biasanya Pemerintah Itu Kurang Kurang Kuat Dalam Pendataan Biasanya Biasanya Gimana Atau Kurang Kurang Begitu Jelas Ada Lagi Mungkin Yang Bisa Tanya Gimana Kan Tadi Ada Penjelasan Satu Kelompok Memilih Satu Tema Kan Kita Dibagi Dua Kelompok Nah Itu Tema Setiap Kelompok Berbeda Atau Satu Tema Besar Tapi Program Beda Pada Intinya Satu Desa Satu Program Program Dari Dua Kelompok Ini Berbeda Tidak Apa-apa Kita Juga Tidak Menuntut Ada Tema Yang Serupa Di Antara Kedua Desa Yang Jadi Pilihan Teman Teman Ini Misalnya Ada Tema Besar Pengennya Ada Tema Besar Untuk Penyelenggaraan Di Dua Desa Ini Kita Tidak Ada Tuntutan Ke Arah Sana Jika 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 Memang Dirasa Diperlukan Tidak Apa- Lagi-Lagi Saya Menyarankan Bahwa Pada Intinya Itu Kegiatan Teman-teman Sesuai Dengan Kebutuhan Potensi Dan Masalah Yang Ada Di Desa Jadi Itu Menjadi Prinsip Penting Menjadi Prinsip Penting Ketika Bisa Dibuatkan Tema Tema Besar Ya Itu Mungkin Akan Sangat Baik Jadi Ada Apa Ya Ada Dasar Ada Dasar Ada Payung Besar Untuk Pegiatan Teman-teman Itu Juga Akan Baik Tetapi Prinsip Utama Jangan Sampai Dikesampingkan Prinsipnya Sesuai Dengan Kondisi Kebutuhan Kesoalan Dan Potensi Yang Ada Di Desa Tersebut Itu Prinsip Utamanya Rencananya Ada Tema Apa Memang Begitu Pak Kan Itu Tadi Yang Di Super Poin Itu Ada Empat Tema Empat Bidang Itu Maksudnya Itu Tema Gitu Ada Kemanusiaan Terus Ada Kewirausahaan Yang Itu Loh Pak Itu Kan Programnya Beda-beda Bidangnya Begitu Maksudnya Yang Yang Ditanya Itu Kan Tadi Ada Empat Program Nah Satu Desa Itu Satu Program Dengan Beberapa Kegiatan Ada Program Tadi Kan Ada Program Kemanusiaan Program Kewirausahaan Program Proyek Di Desa Dan Program Mengajar Nah Di Dalam Program Itu Dirinci Lagi Ada Beberapa Kegiatan Nah Pada Intinya Satu Desa Satu Program Kan Gitu Tetapi Kalau Misalnya Dirasa Perlu Dan Mungkin Mengambil Kegiatan Dari Program Yang Lain Untuk Diterapkan Di Desa Tersebut Silahkan Saja Menurut Saya Tetapi Yang Diutamakan Adalah Program Yang Sudah Dipilih Untuk Desa Tersebut Itu Yang Jadi Utama Pak Saya Ijin Bertanya Ya Silahkan Saya Bertanya Yang Program Keempat Program Mengajar Di Desa Nah Itu kan Memberikan Pengajaran Kepada Masyarakat Ya Nah Itu Maksudnya Kita Mengajar Siapa Apa Kita Ke Sekolah Tapi Sekolah Kan Libur Pak Tidak Ada Apa Tatap Muka Apa Kita Mengumpulkan Masyarakat Di Desa Terus Dikasih Pengajaran Atau Gimana Pak Kalau Ya Saya Lupa Bunyinya Tadi Apa Bunyinya Kegiatan Kegiatannya Tadi Mengajar Mengajar Di Desa Yang Pas Itu Kan Target Sebenarnya Siswa Yang Yang Ada Di Desa Tersebut Mungkin Dengan Kondisi COVID Pandemi COVID Ini Sekolah Libur Jadi Apa Siswa-siswa Itu Tidak Bisa Belajar Secara Optimal Nah Ini Mungkin Bisa Teman-teman Bantu Dengan Cara Yang Sesuai Protokol COVID Tidak Perlu Sampai Mengumpulkan Banyak 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 Siswa Saya Sendiri Juga Masih Belum Begitu Ini Memahami Bentuk Konkret Kegiatannya Itu Seperti Apa Kalau Mengerjar Di Desa Kalau Desanya Juga Sekolahnya Juga Libur Itu Bentuk Konkret Kegiatannya Itu Bagaimana Saya Juga Masih Belum Terpikirkan Kalau Misalnya Teman-teman Mampu Membuat Video Apa Pembelajaran Terkait Dengan Materi Tertentu Yang Kemudian Bisa Disare Ke Siswa Dengan Melihat Dari Apa Ya Dari Youtube Atau Dari Apa Itu Mungkin Juga Atau Teman-teman Memberikan Edukasi Entah Itu Bentuknya Bagaimana Misalnya Seperti ini Google Meet Atau Kepada Kepada Apa Ibu-ibu Ibu-ibu Dari Siswa Tersebut Terus Kemudian Ya Siswanya Ada Tapi Didampingi Oleh Ibunya Teman-teman Buat Pelatihan Bagaimana Cara Misalnya Cara Bijak Menggunakan Gadget Gadget Untuk Anak Itu Bagaimana Kadangkan Ada yang Memang Berpendapat Anak Kecil Tidak Perlu Gadget Tetapi Masa Sekarang Gadget Itu Juga Dibutuhkan Gadget Mungkin Tidak Apa-apa Digunakan Oleh Anak Kecil Tapi Bagaimana Membatasinya Bagaimana Memanage Penggunaannya Itu Agar Dampak Dampak Diberikan Dari Gadget Itu Adalah Dampak Positif Mungkin Teman-teman Punya Ini Di Kuliah Ada Semacam Itu Itu Mungkin Menarik Pendidikan Juga Bagi Orang Tua Kan Tidak Bisa Istilahnya Mengajar Itu Semacam Parenting Parenting Dalam Bagaimana Mendidik Anak Kita Misalnya Ya Ini Mungkin Seperti Itu Ya Nanti Kalau Saya Ada Ada Informasi Lagi Bisa Saya Share Di DWA Tapi Kurang Lebih Intinya Protokol COVID Ya Pak Baik Tim KM Selombang Tua Untuk Lokasi Kasuruan Ini Tidak Ada Nomor Kelompoknya Seperti Tahun-tahun Sebelumnya Selamat Sore Semoga Teman-teman Semuanya Dan Nanti Bisa Menyelenggarakan KKN Selama Satu Bulan Dengan Lancar Dengan Kompang Amin Dengan Gembira Pesannya Pak Rektor Dengan Gembira KKN Hari ini Nanti Kita akan Membahas Membahas Terkait Dengan Program Program KKN Yang akan Teman-teman Kerjain Di Pasuruan Nanti Nanti Lokasinya Kalau Sudah Ada Nanti Disampaikan Ke Saya Tadi Kan Saya Sudah Menyampaikan Bahwa KKN Ini Meskipun Teman-teman Tidak Datang Ke Lokasi Desa Tapi Teman-teman Disarankan Diharapkan Untuk KKN Difokus Di Dua Desa Jadi Meskipun Mungkin teman-teman Juga ada Kabar Ini ya KKN Diselenggarakan Bisa Di Desa Masing-masing Betul kan ya Ya Pak Ada Seperti Itu Tetapi Saran Dari Kami Dari LBPM Itu Harapannya Fokus Di Dua Desa Kenapa Fokus Di Dua Desa Agar Kemanfaatan Dari Kegiatan Teman-teman Itu Lebih Bisa Dirasakan Lebih Bisa Dirasakan Oleh Masyarakat Di Desa Jadi Kalau Misalnya Apa Namanya Di Masing-masing Desa Itu kan Kegiatannya Mungkin Belum Bisa Berjalan Dengan Optimal Beda Kalau Di Desa Ada Kerjasama Antara Teman-teman Anggota Kelompok Ada Pengorganisasian Dari Kegiatan Yang Akan Diselenggarakan Itu Kemungkinan Baik Dan Bisa Dirasakan Baik Teman-teman Ini Enggak Sebelum Lanjut Sebelum Lanjut Ini Sudah Ditentukan Dua Desa Ataukah Masih Belum Ataukah Pengennya Ada Desanya Masih Belum Ditukan Masih Dibagi Lompok Masih Masih Sampai Pembagian Dua Kelompok Iya Pak Berarti Ini kan Sudah Ada Dua Kelompok Satu Kelompok 15 Mahasiswa Ya Satu Kelompok 15 Mahasiswa Sudah Benar Nanti Setelah Penelat ini Penelat pertama ini Kan ada Penelat kedua Itu Tanggal 27 27 itu Hari Sabtu Tapi Tapi itu Lebih ke Ini sih Pemantapan Proposal Proposal KKN Jadi Dalam Waktu yang Cukup singkat Teman-teman Diharapkan Untuk Membuat Proposal KKN Dan Tanggal 27 Nanti Itu Sudah Dikumpulkan Sudah Disubmit Di Ini ya Ada Pengiriman Alamat Email Di Materi Yang Kemarin Saya Kemarin Atau Tadi Saya Share Itu Itu Ada Alamat Email Jadi Tanggal 27 Lagi Di Google Meet Teman-teman Mungkin Perwakilan Bisa Mempresentasikan Program Kegiatannya Apa Saja Di Desa Yang Sudah Nanti Ditetapkan Untuk Kita Bahas Bersama-sama Seperti Itu Nah Terkait Dengan Program Program KKN Pada Tahun Ini Memang Berbeda Sangat Berbeda Dengan Tahun Lalu Mungkin Teman-teman Juga Sudah Tahu Kalau Tahun Lalu Seperti Apa Konsepnya Yang Pasti Ada Kesamaan Juga Dengan Konsep KKN Di Sebelumnya KKN Pada Tahun Ini Itu Juga Berkelanjutan Harapannya Gitu Harapannya Harapannya Diusahakan Sebisa Mungkin Berkelanjutan Tapi Tidak Menuntut Juga Karena Dengan Kondisi Seperti Ini Untuk Berkelanjutan Juga Mungkin Agak Susah Tetapi Konsepnya Masih Hampir Sama KKN Berkelanjutan Antara Gelombang Tiga Dan Gelombang Empat Kalau Gelombang Satu Dua Kan Memang Sudah Berbeda Kemarin Gelombang Satu Dua Itu Bentuk KKN Tindakan Yang Penyikapan Secara Cepat Atas Terjadinya Pandemi Jadi UNESA Membuat KKN Gelombang Satu Dan Dua Yang Diarahkan Dalam Rangka Membantu Memutus Penyebaran COVID-19 Nah Untuk Gelombang Tiga Dan Empat Ini Sudah Mulai Apa Ya Di Apa Disesuaikan Dengan Rencana Awal Di Tahun Sebelumnya Jadi Ada Beberapa Jenis Beberapa Jenis KKN Di Tahun Ini Ini Ngesarnya Bentar Ya Presence Screen Bentar Ya Ini Teman-Teman Bisa Lihat Ini ya Slide Teman-Teman Jadi Jadi Nanti Teman-Teman Juga Bisa Menanyakan Ya Mungkin Ada Apa Materi Dari Slide Yang Masih Butuh Untuk Kita Bahas Nah Yang pertama Kan Ini Nanti Ini kan Sudah Direkam Ya Teman-Teman Ya Yang Itu dari Tim KKN Tim KKN Yang ada di LBPM Jadi Tidak Teman-Teman Sendiri Yang Yang Mengunggah Karena Sekarang ini kan Sudah Dibuatkan Channel Tersendiri Ya Untuk KKN UNESA Jadi Dokumentasi Dari KKN Satu Dan Dua Itu Juga Sudah Di Upload Di Ini Channel KKN UNESA Nah Nanti Teman-Teman Juga Saya Berikan Ya Linknya Mungkin Bisa Di Akses Juga Disitu Juga Kemarin Sudah Di Unggah TOT Untuk Para DBL Jadi Ada Pesan-Pesan Dari Pak Rektor Dan WR1 Juga Nah Pada Intinya Nanti Apa Namanya Penlat Ini Record Dari Penlat Ini Nanti Dikirimkan Ke LPPM Nah Penlat Merupakan Salah Satu Aspek Penilaian KKN Setara Dengan UTS Jadi Teman-Teman Ini Sedang UTS Ini Teman-Teman Teman-Teman Saya Juga Pak Saya Juga Yuk Teman-Teman Sopo Nah Ini Berikutnya KKN Ini Berkelanjutan Seperti Yang Saya Sampaikan Jadi Nanti Harapannya Gini Di Laporan Teman-Teman Juga Bisa Memberikan Rekomendasi Untuk Gelombang Berikutnya Rekomendasi Seperti Apa Jelas Nanti Responnya Desa Itu Kan Ini Pasti Saya Saya Menganggap Pasti Akan Sangat Berbeda Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya Sebelumnya Memang Mahasiswa Berkumpul Di Desa Tersebut Tapi Sekarang Kan Tidak Jadi Mungkin Dari Kepala Desa Aparadis Atau Warga Yang Lain Itu Memberikan Respon Yang Berbeda Respon Respon Ini Nanti Coba Ditangkap Terus Kemudian Evaluasi Juga Dari Hasil Kelaksanaan Dan Harapannya Nanti Teman-Teman Juga Bisa Memberikan Rekomendasi Untuk Gelombang Berikutnya Biar Kegiatan Kegiatan Berikutnya Itu Lebih Lebih Tepat Sasaran Lebih Bisa Diterima Oleh Masyarakat Jadi Kurang Lebih Itu Seperti Itu Kurang Lebih Semacam Itu Dan Harapannya Ini Teman-Teman Juga Memberikan Kesan 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 Baik Bagi Apara Desa Bagi Warga Desa Nanti Tempat Lokasi KKN Teman-Teman Karena Teman-Teman Di Desa Itu Bukan Sebagai Teman-Teman Sendiri Saja Tapi Juga Teman-Teman Sebagai Apa ya Mahasiswa UNESA Yang Membawa Nama Lembaga Harapannya Ini Juga Diperhatikan Dengan Baik Hal ini Jadi Teman-Teman Juga Bisa Menyadari Bahwa Teman-Teman Kedesa Itu Sebagai Mahasiswa UNESA Begitu Jadi Tapi Alhamdulillah Selama Ini Tidak Ada Penilaian Yang Apa ya Kurang Baik Terhadap Mahasiswa Kita Yang KKN Kebetulan Saya Juga Jadi DPL Itu Sudah Beberapa Kali Beberapa Kali Jadi Kurang Lebih Tau Kondisi Bagaimana Warga Atau Pemerintah Desa Dalam Respon KKN Mahasiswa UNESA Seperti Itu Ada yang Ditanyakan Mungkin Belum Ya Belum Ini Tidur Tidur Tidak 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 Pendengarkan Pak Pendengarkan Pak Tidak Pak Saya Ngomong Banyak Teman Tidur Tidak Pak Ini Belum Tidak Tidak Ini Tujuannya Ya Tujuan KKN Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Kibat Dampak COVID-19 Melalui Program Kemanusiaan Program Kewirausahaan Program Proyek Di Desa Dan Program Mengajar Di Desa Mohon Maaf Tadi Saya Salah Merespon Jadi Nanti Teman Teman Itu Pilihannya Tidak Hanya Program Kewirausahaan Saja Tetapi Teman Teman Tuan Bisa Memilih Program Kemanusiaan Program Proyek Di Desa Dan Program Mengajar Di Desa Tapi Satu Desa Satu Program Satu Program Yang Utama Itu Kan Ya Program Yang Utama Misalnya Desa Program Kewirausahaan Yaudah Program Utamanya Program Kewirausahaan Terus Kemudian Desa B Program Proyek Di Desa Yaudah Program Proyek Di Desa Yang Diutamakan Pengalaman Kita Sejauh Selama Ini Meskipun Saya Beberapa Kali Mendampingi KKN Kewirausahaan Tetapi Isinya Pun Juga Tidak Hanya Terkait Dengan Kewirausahaan Ya Karena Agak Susah Juga Dalam Kurun Waktu Yang Cukup Panjang Terus Kemudian Jumlah Mahasiswa Yang Terlibat Di Dalam KKN Dalam Satu Desa Itu Juga Cukup Banyak Kalau Misalnya Hanya Satu Program Saja Misalnya KKN Kewirausahaan Ya Nanti Mungkin Banyak Banyak Cedahnya Banyak Hari-hari Yang Mungkin Akan Kosong Padahal Di Tahun Ini Juga Malah Ditambah Satu Minggu Lagi Lama KKN Jadi Satu Bulan Kalau Dulu Kan Tiga Minggu Kalau Dulu Tahun Lalu Tiga Minggu Kalau Ini Satu Bulan Kalau Satu Bulan Teman-teman Misalnya Pegiatannya Memasarkan Produk Kripek Saja Membosankan Tidak Tidak Hanya Membosankan Tapi Kurang Manfaatnya Kurang Kalau Misalnya Masak Masarkan Kripek Harapannya Tidak Gitu Tapi Ada Inovasi Dari Teman-teman Dengan Keterbatasan Di Masa Pandemi Ini Teman-teman Muda Ini Teman-teman Muda Ini Punya Inovasi Inovasi Di Luar Dugaan Yang Baik Dalam Arti Yang Baik Yang Juga Nanti Mungkin Menjadi Role Model Jadi Role Model Untuk Gelombang Berikutnya Jadi Acuan Juga Nah Harapannya Kan Gitu Kalau Di Materi Itu Kan Masih Sangat Terbatas Masih Sangat Terbatas Bentuk Kegiatannya Seperti Apa Ya Karena Ya Inisiatif Ide-ide Gagasan Dari Teman-teman Juga Sangat Dibutuhkan Dalam KKN Tahun Ini Nah Kurang Lebih Seperti Itu Ya Jadi Minimal Satu Tahun Dalam Satu Lokasi Ini Minimal Ya Harapannya Dua Dua Lokasi Berikutnya Nah Nah Ini Gelombang Ini Saya Pikir Teman-teman Sudah Tahu Satu Satu Bulan Berikutnya Ini Ada Empat Tema KKN Program Kemanusiaan Kerausahaan Proyek Di Desa Dan Program Mengajar Di Desa Ini Semuanya Calon Guru Teman-teman Calon Guru Semua Iya Pak Amin Ya Pak Amin Sekolah Sekarang Itu kan Banyak Sekolah Sekarang Itu Punya Instansi Sekolah Jadi Untuk Menjadi Guru Itu Masih Terbuka Luas Ya Iya Enggak Iya Pak Iya Pak Iya Pak Pak Kemudian Pendidikan Dan Pelatihan Mahasiswa Dan DPL Melakukan Penelat Secara Online Penelat Mahasiswa Dilakukan Dua Kali Hari Ini Hari Rabu Hari Sabtu Tanggal Dua Ini tanggal Dua Empat Tanggal Dua Empat Dan Dua Tujuh Tanggal Dua Empat Ini Outputnya Teman-teman Setidaknya Setidaknya Harapannya Sudah muncul Beberapa Program Kegiatan KKN Dan Penentuan Lokasi Desanya Kalau Bisa Hari Ini Kalau Bisa Tapi Pada Intinya Itu Tanggal Dua Tujuh Nanti Teman-teman Sudah Harus Mengumpulkan Proposal Dua Proposal Dua Proposal Karena Ini Dibagi Menjadi Dua Kelompok Maka Nanti Teman-teman Harus Membuat Dua Proposal Menyusun Proposal Proposal Program Kemudian Menyusun Logbook Kegiatan Selama Satu Bulan Jadi Setiap Hari Setiap Hari Mulai Dari Satu Juli Sampai Tiga Satu Juli Teman-teman Merencanakan Kegiatannya Apa Saja Ya Gitu Ya Jadi Saya Nanti Tim KKN Yang ada Di LPPM Juga Biar Tahu Dalam Satu Bulan Itu Setiap Hari Memang Teman-teman Ada Ya Ada Kegiatan Yang Dilakukan Meskipun Intensitasnya Di hari-hari Sabtu Atau Minggu Mungkin Saja Itu Lebih Lebih Jauh Mungkin Tidak Terlalu Intensif Tidak Terlalu Banyak Kegiatan Tidak Masalah Tetapi Dalam Hal Ini Setiap Hari Setidaknya Ada Kegiatan Yang Teman-teman Lakukan Untuk Penyelenggaraan KKN Kemudian Menyusun Materi Program Yang Akan Dilaksanakan Revisi Proposal Harapannya Tidak Ada Banyak Revisi Tidak Banyak Revisi Proposal Harapannya Kemudian Proposal Dikumpulkan Pada Penelit Kedua Dan Diunggah Ke SIM KKN Mahasiswa Menerima Topik KKN Sepanduk Dan Unggul-unggul Pendistribusiannya Masih Dipikirkan Ini Masih Dipikirkan Masih Dipikirkan Nanti Kita Kontak-kontak Melalui Agrup Terkait Pendistribusian Ini Bagaimana Nantinya Karena Ini Beda-beda Tempat Tinggalnya Meskipun Di Pasuruan Tapi Beda-beda Tempat Tinggalnya Terus Kemudian Gini Teman-teman Sebisa Mungkin Memang Program Atau Kegiatan Itu Sudah Fix Artinya Ketika Proposal Dikumpulkan Itu yang Teman-teman Kerjakan Sebisa Mungkin Seperti Itu Tetapi Kalau Misalnya Nanti Di Lapangan Atau Nanti Dalam Pelaksananya Ada Perubahan Tidak Apa-apa Karena Teman-teman Mungkin Belum Mengenal Betul Kondisi Desa Tetapi Harapannya Perubahan Itu Bukan Perubahan Terus Berkurang Awalnya 10 Jadi 5 Itu Kan Juga Tidak Tidak Mungkin Tidak Mungkin Jadi Harapannya Kalau Ada Perubahan Itu Tidak Berkurang Tetapi Kegiatannya Bentuk Kegiatannya Ada Perubahan Ini Yang Sering Sering Sekali Sebenarnya Sering Sekali Di Setiap Tahunnya Atau Di Setiap Kelompok Itu Pasti Ada Perubahan Tapi Tidak 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 Ini Tidak Banyak Perubahannya Biasanya Ada Perubahan Dan Itu Wajar Saja Karena Menyesuaikan Kondisi Di Desa Tempat Lokasi KKN Teman Teman Nanti Inilah Tidak Usah Khawatir Kalau Berubah Tetapi Jangan Sampai Berubah Terus Berkurang Malah Tidak Kegiatan Kegiatannya Yang Dimodifikasi Lebih Sesuai Dengan Kondisi Yang Ada Di Desa Kemudian Masih Mahasiswa Mulai KKN Di Tempat Masing-masing Nah Di Tempat Masing-masing Tidak Mengumpul Di Desa Mahasiswa Mengenakan Saket Alamater Dan Pakaian Rapi Dalam Kegiatan KKN Misalnya Teman-teman Ngedit Video Itu Itu Perlu Perlu Foto Nanti Teman-teman Perlu Ini Buat Video Penyelenggaraan KKN Nanti Diunggah Di Youtube Terus Nanti Teman-teman Kalau Misalnya Yang Menonton Banyak Yang Menonton Dan Yang Men-subscribe Banyak Itu nanti Dapat Hadiah Dapat Hadiah Dalam Bentuk Ini Uang Kayaknya 5 juta Kayaknya Alhamdulillah Harapannya 5 juta Siapa Tahu Siapa Tahu Apa Unusa Permurah Hati Dikasih 5 juta Satu Kelompok Lumayan 5 juta Dibagi 30 Mahasiswa Itu kan Dapat Berapa 31 Pak Sama Pak Oh 31 Ya Enggak Usah Saya Enggak Usah Jadi Nanti Itu Teman-teman Ini Kalau Meskipun Kegiatannya Di rumah Nanti Untuk Keperluan Membuat Video Penyelenggaraan KKN Teman-teman Bisa Menggunakan Pakaian Rapi Jangan Sampai Inilah Masa Apa Pakaiannya Kurang Rapi Kan Kurang Pas Kemudian Bisa Melakukan Koordinasi Sama Kelompok Dengan Mengikuti Protokol Kesehatan Bisa Bertegur Sapa Dengan Pihak Yang Berwenang Dengan Mengikuti Protokol Kesehatan Nah Itu Masiswa Di lokasi Selama Satu Bulan Masiswa Melakukan Koordinasi Nah Ini Teman-teman Penting Sekali Koordinasi Dengan Kades Staff Dan Tokoh Masyarakat Meskipun Teman-teman Tidak Tinggal Di Lokasi Desa Tersebut Tetapi Koordinasi Komunikasi Dengan Pemerintah Desa Dengan Tokoh Masyarakat Itu Sangat Penting Sekali Itu Untuk Apa Ya Agar Ada Miskomunikasi Tidak Ada Salah Paham Di antara Teman-teman Dengan Pemerintah Desa Karena Kalau Dulu Itu Ada Pemerintah Ada Kepala Desa Itu Yang Ini Pengen Dimasukkan Di Dalam Grupnya Teman-teman Karena Apa Kepala Desa Ini Ingin Memantau Kegiatannya Teman-teman Setiap Harinya Itu Seperti Apa Ada Yang Tiba Seperti Itu Kepala Desa Ada Yang Kepala Desa Yang Mungkin Lebih Longgar Lebih Longgar Itu Dalam Arti Tidak Terlalu Memantau Sebenarnya Kegiatan Perhari Memantau Tapi Tidak Tidak Intens Biasanya Ada Kepala Desa Yang Ya Pokoknya Teman-teman Bisa Membaur Dengan Masyarakat Seperti Itu Itu Juga Ini ya Ada Ada Yang Semacam Itu Artinya Ada Kesan Baik Yang Didapatkan Oleh Warga Desa Dan Pemerintah Desa Atas Apa Yang Teman-teman Lakukan Harapannya Desa Kurang Lebih Seperti Itu Ya Kebanyakan Mungkin Tidak Menuntut Yang Muluk-muluk Seperti Apa Ya Desa Itu Tetapi Harapannya Ya Itu Tadi Ada Hubungan Baik Dengan Pemerintah Dan Warga Desa Terus Kemudian Kegiatan-kegiatannya Juga Menyentuh Persoalan Menyentuh Persoalan Yang Ada Di Desa Tersebut Nah Itu Kan Bukan Yang mudah Juga Yang harus Teman-teman Pikirkan Teman-teman Rancang Kegiatannya Agar Sesuai Dengan Kondisi Dan Permasalahan Yang ada Di Desa Tersebut Kemudian Mahasiswa Melaksanakan Program Dan Menunjukkan Logbook Foto Kegiatan Di SIM KKN Setiap Hari Setiap Kelompok Akan Diberikan Nomor Akun Untuk Masuk Ke SIM KKN Dosen Memimbing Mahasiswa Secara Online Di SIM KKN Melalui Akun SSO Mengisi Kolom Saran DPL Ya Ini Saya Usahakan Mengisi Kolom Saran DPL Membuka SIM KKN Tetapi Biasanya Kalau Saya Sendiri Tetap Ini ya Tetap Memantau Teman-teman Tapi Biasanya Saya Lebih Mengoptimalkan Adanya Grup Ba Karena Karena Itu Lebih Ringkes Lebih Cepet Biasanya Daripada Saya Harus Ke SIM KKN Tapi Nanti Saya Coba Saya Usahakan Mengisi Kolom Saran DPL Secara Rutin Mudah-mudahan Ya Tapi Nanti Kita Kontak-kontaknya Lebih Banyak Mungkin Di Grup Ba Kemudian Mahasiswa Melaksanakan Program Sesuai Program Yang Telah Disusun Bersama-sama DPL Langsung Saja Biar Tidak Terlalu Panjang Penjelasannya Kemudian Pelaksanaan Ini Terkait Dengan Berapa Program Tadi Ada Beberapa Bentuknya Saya Pikir Ketika Teman-teman Fokus Di Program Kewirausahaan Ya Mungkin Saja Mengisi Waktunya Juga Dengan Menjadi Relawan Postko COVID-19 Dari Satangguh Misalnya Membantu Misalnya Ngecek Warga Yang keluar Masuk Dengan Ngecek Apa Menggunakan Termogan Suhu Badannya Bagi warga Yang keluar Masuk Desa tersebut Mungkin Saja Seperti itu Nanti Tinggal Melihat Kondisi Desa Yang Teman-teman Sepakati Kemudian Program Kewirausahaan Ini Yang Sudah Seser Juga Teman-teman Bisa Melakukan Edukasi Atau Manajemen Bisnis Usaha Masyarakat UMKM Atau Melakukan Edukasi Pemasaran Produk UMKM Berbasis Teknologi Atau Digital Marketing Disini Ada Ini Yang Pengusaha Disini Teman-teman Ini Enggak Ada yang Berwirausaha Saya Tidak Saya Belum Pak Belum Paham Pak Oh Itu Ada yang Bilang Ada Orang Tua Yang Berwirausaha Jadi Nanti Ini Kalau Misalnya Ada yang Berwirausaha Lalu Apa Pengetahuan Keterampilannya Mungkin Bisa Disumbangkan Bisa Dikontribusikan Bisa